Halo bumbung semua, kita lanjutkan seris Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-27. Pada bagian sebelumnya kita sampai pada tanya jawab Hakim Ketua seputar keberangkatan Dr. Subandrio dan rombongan besar para menteri ke Sumatera di jelang-jelang G30S. Baik, mari kita lanjutkan. Kembali kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi bumbung juga harus menelah versi-versi lainnya. Kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bumbung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya apalagi yang berbahasa asing. Utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Melanjutkan pertanyaan Hakim Ketua kepada tertuduh. Selain minta selalu hubungan, juga sewaktu saudara kembali dari Langsa tiba di Belawan, antara Belawan dan Medan juga tidak membicarakan sesuatu dengan Jenderal Mokoginta dengan persoalan Jakarta. Ya, mengenai persoalan Jakarta pada itu waktu. Jadi yang kami bicarakan ada dua perintah. Ketika kami di Langsa, datangnya jadi kira-kira jam 8 dapat surat panggilan dari Bapak Presiden. Dan sesudahnya bertemu lagi dengan Jenderal Mokoginta. Paginya oleh karena Jenderal Mokoginta pulang terlebih dahulu. Malamnya dari Langsa. Jadi kami bertemu kembali. Di pelabuhan, disitu ada berita bahwa Jenderal Suharto menganjurkan jangan pulang terlebih dahulu. Dari siapa itu? Jadi Jenderal Mokoginta melaporkan kepada kami bahwa kembali di persoalan di Langsa tadi. Kecuali rapat raksasa, apalagi acaranya di Langsa. Pramuka. Jadi acara Pramuka. Acara jadi Inspektur Upacara. Defile Pramuka. Defile Pramuka. Baiklah. Setelah ketua merasa cukup dengan pertanyaan-pertanyaannya, lalu ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota Letnan Kolonel Sugiri, Sarjana Hukum, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tertuduh. Hakim Anggota Letnan Kolonel Sugiri, Sarjana Hukum, kepada Tertuduh. Jadi saudara tidak ingat kapan berangkat ke Indonesia Timur? Tanggalnya tidak ingat. Tidak ingat. Apa bukan akhir Agustus? Ya, akhir Agustus? Ya, kota-kota mana saja yang dihadiri? Makassar, Ambon, dan Menado. Dan kembalinya, Surabaya. Tadi sudah ditanyakan dan juga sudah dijawab bahwa di kota-kota tersebut, saudara mengadakan pidato-pidato yang bertemakan ganjang kabir, ganjang pencoleng, supaya rakyat bertindak sendiri. Kalau tidak bertindak sendiri, adalah salahnya sendiri. Itu di semua tempat boleh dikatakan demikian. Kami boleh mengajukan bahwa itu tentu antara lain di samping itu juga yang adanya. Dengan adanya anjuran itu, kalau rakyat bertindak betul, bagaimana? Maka itu ya, tadi bersama itu yang dianukan, kalau itu memang bertindak, ya tidak baik itu akibatnya. Apa tujuan itu dianjurkan, kalau tidak untuk bertindak betul? Bagaimana? Saudara sebagai waperdam, menganjurkan untuk bertindak sendiri, apa maksudnya kalau tidak, supaya bertindak betul rakyat itu? Saya tidak mengerti jadinya. Saudara sudah menganjurkan supaya rakyat bertindak sendiri, ambil alih pimpinan, dan lain-lain. Lalu saudara katakan bahwa ini rakyat tidak akan bertindak. Jadi kami tidak menganjurkan untuk ambil alih pimpinan, dan lain-lainnya. Jadi itu tidak dianukan, tetapi selalu jadi supaya rakyat ikut aktif, dan rakyat berbuat di antara lain bertindak, tidak dengan yang ambil ahli. Tidak, tidak. Tidak pernah ambil alih pimpinan dari pencoleng-pencoleng. Jadi tidak. Tidak, tidak. Tapi supaya rakyat bertindak sendiri? Ya, jadi rakyat bertindak dan rakyat berbuat. Berbuat dan kalau tidak berbuat adalah salahnya sendiri. Jadi supaya rakyat itu jangan sampai pasif dan ikut aktif. Jadi sekarang kalau rakyat berbuat itu lalu timbul hal tadi sudah dikatakan, kalau, tapi anjuran itu, maksudnya kan ada, supaya betul-betul bertindak. Kalau tidak ada maksudnya, mengapa dianjurkan? Tidak. Jadi pertama seperti saya kemukakan kepada Bapak Ketua Hakim tadi, psikologis untuk memberikan saluran kepada rakyat, saluran perasaan, bahwa mereka diajak serta dalam masa pembangunan ini. Pemerintah belum bisa memberikan modal, belum bisa memberikan apapun. Bukan pembangunan, ini supaya bertindak. Jadi tidak dari rangkaian ini semuanya jadi rangkaian pembangunan daerah. Maka dari itu tadi saya kemukakan, dalam pidato kami itu yakni sebagian saja. Gan yang pencoleng dan lain-lain, mereka bertindak sendiri. Ya, ini jadinya semuanya kalau rangkaian yang saya kemukakan datang di situ mengenai pembangunan daerah yang sekarang itu. Tetapi saudara anjurkan tidak itu. Dengan pencoleng rakyat itu? Dengan rangkaian pembangunan ini. Baik, waktu saudara pidato di Bandung, yaitu kata sambutan dalam musyawarah kerja keputrian Majelis Mahasiswa Indonesia di Bandung tanggal 12 September, saudara antara lain menganjurkan supaya mengikis habis pejuang-pejuang impala. Apa yang dimaksud dengan pejuang-pejuang impala? Jadi itu pencoleng ekonomi. Tadi saudara sudah ditanya, apakah mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Mokoginta pada waktu dilangsang? Apa kembalinya? Ya, pembicaraan kita dalam satu mobil berbicara mengenai hubungan dengan Jakarta dan selainnya kami mendapat laporan dengan Jenderal Mokoginta mengenai berita lebih lanjut. Jadi saudara tidak pernah membicarakan dengan Jenderal Mokoginta, yaitu sesudah menerima berita kub di Jakarta, saudara menyatakan, memang Juli tidak memberi kesempatan kepada yang muda untuk maju. Tidak pernah mengatakan demikian. Setelah hakim anggota Lieutenant Kolonel Sugiri Sarjana Hukum merasa cukup dengan pertanyaannya, lalu ketua memberikan kesempatan kepada hakim anggota, Lieutenant Kolonel Udara Mukarto. Perkataan kabir itu apakah saudara yang menemukan atau yang mengarang? Tidak, tidak. Siapa? Ya, siapa yang mengarang itu saya tidak tahu. Tetapi sesudah sebelumnya itu ada yang kabir, dugaan saya ya PKI. Tapi ya, apa betul PKI atau tidak itu saya tidak tahu. Kok bisa menduga kalau PKI yang mencetuskan itu bagaimana? Ya, kira-kira itulah yang dianukan. Saya sendiri tidak bisa rasionalisir itu jadinya. Ini yang barangkali saudara menduga kalau PKI itu demikian. Barangkali. Ini setuju atau tidak? PKI ini mempunyai buruh di pabrik-pabrik terus menganjurkan supaya buruh itu dalam hal mengadakan staking ini dan itu menggunakan kata-kata kabir yaitu petugas-petugas pemerintah yang di PDN itu. Apakah demikian? Bagi saya tidak. Kalau tidak demikian bagaimana? Jadi, petugas-petugas yang korupsi dalam perusahaan kita itu jadinya ya, ini kabirnya itu loh. Ini kata kabir. Ya, kata kabir itu bagi saya itu yang dianukan. Saudara menduga bahwa kata-kata kabir itu dari PKI. Ya, dan memang kenyataannya PKI bolak-balik menganjurkan supaya mengganyang kabir. Saudara juga sebagai Waperdam juga menganjurkan supaya mengganyang kabir. Jadi sejalan dengan anjuran PKI tersebut. Kalau PKI itu menganjurkan mengganyang kabir itu pantas. Tetapi kalau saudara menganjurkan mengganyang kabir apakah itu pantas? Ya, pantas juga ya. Juga seperti saya katakan tadi dalam mengadakan ideologis ofensif terhadap PKI. Setelah hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto merasa cukup dengan pertanyaannya lalu ketua memberi kesempatan pula pada hakim anggota Mayor Jayu Sukoto. Soal kelas-kelas baru. Saudara dalam pidatonya tanggal 3 Januari 1965 disebut juga adanya kristalisasi dari kekuatan. Kekuatan itu apa artinya kristalisasi kepada kekuatan-kekuatan? Ya, itu apa artinya? Jadi ini pidato yang di mana Pak? 3 Januari 1965 Jadi di kesempatan di mana supaya saya dapat itu juga? Bagaimana? Dalam kesempatan apa itu yang dianukan supaya saya dapat ingat itunya? Yaitu tanggal 3 Januari 1965 Saudara di depan resepsi ulang tahun ke-11 harian Duta Masyarakat juga termasuk di sini tahun 1965 awal adanya critical jail. Ya, mengerti. Disebut-sebut soal adanya kristalisasi daripada kekuatan. Ya, sekarang saya ingat. Ingat bagaimana? Jadi pada waktu itu pada itu waktu saya kemukakan bahwa kita seperti tadi juga memasuki masa pembangunan. Pada waktu itu saya bentangkan dialektika dari revolusi kita kalau memasuki fase baru. Dalam tiap memasuki fase baru tentu ada kristalisasi baru. Ada yang bisa mengikuti ada yang tidak bisa mengikuti yang juga dinyatakan dalam revolusi kita. Dan kemudian yang mengikuti termasuk dinamakan apa? yang dapat mengikuti dalam revolusi dinamakan kekuatan yang apa? Jadi saya sendiri tidak tahu hanya itu saya bentangkan satu pengertian dialektika di dalam revolusi kita. Saya tidak menyebut si A, si C, dan sebagainya. Di sini disebutkan saudara itu namanya kekuatan yang progresif, revolusioner. Ya, ya, dengan tentunya, jadinya. sedangkan yang lain itu tidak progresif, revolusioner. Bahkan dikatakan termaksud upfallers. Ya, bahkan dapat dikatakan juga kontra-revolusi. Ya, jelas? Ya, jelas. Sekarang, dimanakah letaknya tenaga atau kekuatan yang progresif, revolusioner? Dimana saja? itu nanti akan dipertunjukkan dalam pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan bagi semua lapisan masyarakat terdapat kekuatan itu. Terdapat? Terdapat? Ya, misalnya siapa saja tapi tidak progresif, revolusioner juga akan kelihatan ini hanya secara umum itu. Jadi, dialektika revolusi kami bentangkan di sana. Apakah yang dinamakan kelas-kelas baru yang ditanyakan oleh saudara ketua itu juga kekuatan-kekuatan baru itu kelas yang progresif, revolusioner? Tidak. Jadi, yang kelas baru tadi yang disebut itu dinasti ekonomi yaitu pencoleng yang dinasti ekonomi. Kemudian, tenaga kekuatan yang progresif, revolusioner terdapat di mana-mana, bukan? Artinya, di tiap-tiap ormas juga ada yang progresif. Di orpol lain juga ada yang progresif. Bahkan mungkin di tokoh-tokoh ABRI pun ada yang progresif begitu. ABRI itu ada empat angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian. Tentunya, di masing-masing angkatan ada tenaga yang progresif revolusioner. Dan ada yang tidak progresif revolusioner. Kita sering dengar waktu itu kurang lebih awal tahun 1965 di suatu angkatan ada tenaga-tenaga yang progresif revolusioner. Ini apakah betul? Boleh saya mendengarkan sekali lagi pertanyaannya? Sebab begini, kita mendengar mulai tahun awal 1965 sudah terdengar kata-kata progresif revolusioner. Apakah ada hubungan dengan pidato saudara ini juga? Tidak. Oleh karena perkataan progresif revolusioner tidak hanya tahun 1960. Sebelumnya sudah selalu didengung-dengungkan jadi tidak ada hubungannya itu. tapi saudara mengakui bahwa di tiap-tiap angkatan ada tenaga-tenaga yang progresif revolusioner dan ada yang tidak. Itu dalam tiap golongan itu ada. Dalam tiap golongan umumnya jadi saya tidak mengadakan penilaian mengenai angkatan tapi umumnya sebab hukum sebagai kelaziman itu ada. Umum sebagai angkatan ya jadi semuanya termasuk AU dan AL semuanya itu jadi boleh dikatakan baik atau tidak baik jadi umumnya di dalam termasuk angkatan bukan? Ya umum itu angkatan masuk angkatan ada 4 angkatan AD AU AL AK disini yang progresif dan ada yang tidak kontra revolusi tidak usah orang yang tidak progresif revolusioner itu kontra revolusioner jadi orang yang pasif itu juga bisa yang dianukan jadi itu dalam pidato diuraikan itu merupakan a fallers yang tidak ikuti kekuatan yang progresif revolusioner bahkan dikatakan pula itu kontra revolusi jadi orang yang tidak progresif revolusioner tidak perlu menjadi kontra revolusi yang orang bisa pasif tidak ikut ikut serta memikirkan buat diri sendiri saja asal tidak menentang begitu saja menentang revolusi kemudian mengenai dewan revolusi saudara dengar pertama kali dimana di pangkalan berandan apakah juga dengar nama saudara tercantum di dalamnya tidak tidak mendengar tidak mendengar dari siapakah saudara mendengar nama saudara dicantumkan di dalamnya jadi pada itu waktu memang rupanya belum itu dianukan jadi oh yang lain lagi siapakah yang paling konsekuen melaksanakan panca ajimat revolusi golongan manakah golongan partai-partai itu siapakah yang betul melaksanakan lima atau panca ajimat revolusi tidak ingat tidak bukan mengenai ingatnya tetapi sekarang harus menilai itu jadi tidak mengenai peringatan tapi penilaian sementara itu cukup setelah hakim anggota mayor jayus sukoto SH merasa cukup ketua memberikan kesempatan pula pada hakim anggota AKBP Taslan karena diserjan hukum saudara Subandrio pada salah satu pidato di depan serikat buruh perkabaran antara antara lain saudara menyatakan bahwa tahun 1965 adalah tahun kristalisasi terakhir benar apakah ini merupakan suatu analisa politik dari saudara ataukah berdasarkan perhitungan perhitungan lain jadi menurut pertumbuhan kita sekarang memasuki fase pembangunan jadi yang kami dalam pengertian kami dalam revolusi fase terakhir sesudahnya fase penaman dahulu itu jadi sekarang menjadi pembangunan dan konsolidasi dalam pada itu pernah juga saudara memberikan suatu urayan-urayan bahwa pada suatu ketika akan timbul suatu physical class di bawah PBR atau kira-kira lebih baik perkelahian yaitu di bawah PBR daripada sesudah tidak adanya PBR PBR yang dimaksud adalah pemimpin besar revolusi Bung Karno tidak tidak pernah tidak pernah dihebohkan bahwa saudara Aidit di dalam suatu pemberian ceramah di depan kander kotrar memberikan suatu pernyataan kira-kira begini bahwa Pancasila adalah suatu alat pemersatu dan kalau rakyat Indonesia sudah bersatu maka Pancasila tidak diperlukan lagi ini pernah menjadi suatu kehebohan ya apakah saudara pernah mendengar ini diucapkan di mana ini di depan kotrar tidak tidak di depan kotrar itu di mana di ucapkan di front nasional jadi indoktrinasi front nasional bagaimana penilaian saudara terhadap pidato Aidit ini jadi bagi kita Pancasila itu menjadi yang abadi tidak ada putusnya itu Aidit mengatakan bahwa Pancasila pada suatu ketika tidak dipergunakan lagi ya itu meskipun saudara Aidit itu waktu mengadakan koreksi bahwa itu seolah-olah tidak kekal tapi bagi kita itu Pancasila terus langgang jadi Aidit sendiri sudah mengkoreksi pidato itu selamat menikmati